Tepat di usianya ke-58 tahun, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo luncurkan buku berjudul Politik Hukum Pilkada Serentak di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Sebanyak 5.000 kopi menjadi start awal dari buku pertamanya ini. Judul buku ini sengaja dipilih seiring dengan momen Pilkada Serentak yang akan berlangsung 9 Desember mendatang. Dalam sambutannya, mantan Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan tersebut berharap akan lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas sekaligus menghima masyarakat lebih cerdas memilih pemimpin daerahnya. Ingin membangun sistem pemerintahan kesejaan isi yang konsisten dilaksanakan setiap 5 tahun. Yang kedua, memperkembangkan proses tata kelola hubungan yang efisien, taat kepada hukum dalam kerangka mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat kontonomi daerah. Dalam acara ini turut hadir sejumlah tokoh seperti Wakil Ketua MPR Usman Sabta Odang, Panglima TNI Gantot Nurmantio, Kepala BNN Budi Waseso, juga Ketua OJK Mulia Manhadad. Dari Jakarta, Aditya Minerto melaporkan.